Hai, nah kemarin di vlog gue yang sebelumnya, lo semua udah lihat kan? Jalan gue kemarin jalan-jalan di Monas. Nah, tepat banget di samping Monas itu ada yang namanya Museum Nasional Indonesia. Atau yang biasa dibilang, Museum Gajah. Mau tau gimana keseruan gue di Museum Gajah? Yuk, ikutin gue terus. Muzium Gajah Udah jelasin sekilas tentang Museum Gajah, saat ini gue ada di depan. Patung Dewi Parwati, pasangan dari Dewa Siwak. Jangan diperkirakan perwujudan dari Libuanatungga Dewi Jayamis Buadhani, Atau ibunya dari Gajah Hayamur. Oke, selanjutnya ikutin gue lagi keliling-keliling Museum ini. Dan sekarang kita lagi ada di ruang keramik, di mana mayoritas keramik di sini adalah jenis perabotan rumah tangga, khususnya peralatan makan dari Cina dan juga Jepang yang ditemukan di wilayah Nusantara. Hal itu sedikit tidak menunjukkan eksistensi dan juga pengaruh negara tersebut di Nusantara saat itu. Nah, setelah dari kami-kami, kita mau lanjut ke ruang di mana tersedia miniatur-miniatur rumah ada. Jangan bayangin ini kayak di TMI, karena di sini pasti beda. Dan ini salah satu hal yang bikin lo bangga sama Indonesia. Yuk! Dan dari lorong koleksi miniatur rumah-rumah ada di Nusantara, lo semua akan dibawa ke ruangan yang berisi banyak koleksi lainnya, yang tentunya bikin kalian ngerasa Indonesia banget deh pokoknya. Mulai dari arca, baju, atau sekilas perabotan yang digunakan oleh masyarakat Indonesia di masa lalu, alat-alat musik, sampai informasi tentang sultan atau kesultanan yang pernah memimpin di Nusantara. Hmm, luar biasa banget deh ilmunya. Tentunya juga nambah wawasan yang bikin kalian makin cinta dan bangga semua Indonesia. Kita mau ke lantai gua, di keuangan yang bercerita tentang paleolitikus, dan juga mentalistik manusia-manusia pada jaman itu penatangan mau tau cerita-ceritanya kayak gimana dan sejarah tentang mereka kayak gimana ikutin terus gak tau kenapa gue excited banget pas ngeliat kompas ini ini kompas yang digunain orang-orang jaman dulu ini kompas kapal dan juga ini pada abad 19 dan ini pengalaman pertama gue untuk bikin batik dan nama motif yang gue bikin ini parang gusak gue sele tapi gak apa-apa lah ya hehehe leo erol capek banget rasanya udah seharian keliling-keliling di musim gajar dan setelah berkeliling-keliling gue rasanya makin cinta banget sama Indonesia dan buat kalian ini tuh worth it banget buat kalian kunjungin jangan lupa kalo kalian suka sama video ini like dan subscribe juga share ke temen-temen kalian tentang video ini kalo misalnya ada tempat lain yang kalian pengen gue untuk kunjungin komen aja nih di bawah ini dadah sampai jumpa sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax